Disparbut Kota Bogor gelar Lomba Marawis dan Hadroh, sebagai ruang ekspresi dan kreasi. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbut Kota Bogor meningkatkan kreativitas seni bagi anak hingga remaja dengan menggelar Lomba Marawis dan Hadroh, kegiatan ini sekaligus memperingati bulan suci Ramadan. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan K. Disparbut Kota Bogor, I. C. Ujiati mengatakan perlombaan ini memberikan ruang ekspresi dan kreasi kepada para pelaku seni Marawis dan Hadroh. I. C. berharap dengan adanya Lomba ini bisa mempromosikan serta menyebarluaskan produk karya seni Marawis dan Hadroh yang ada di Kota Bogor sehingga lebih dikenal secara luas. I. C. mengatakan terdapat 34 tim yang bertanding dalam perlombaan ini. Seluruh peserta berasal dari Kota Bogor, terdapat tiga kategori yang dilombakan yaitu anak-anak. Remaja dan umum, penilaian akan dilihat dari kekompakan tim hingga syair yang dinyanyikan. Peserta yang berhasil tampil menjadi tim terbaik akan mendapatkan hadiah berupa sebesar Rp10 juta bagi juara pertama, juara kedua sebesar Rp7,5 juta. Juara ketiga sebesar Rp5 juta, sementara juara favorit mendapat Rp1.250.000. Diketahui Marawis adalah salah satu jenis, band tepuk, dengan perkusi sebagai alat musik utamanya. Sedangkan Hadroh diartikan sebagai irama yang dihasilkan oleh bunyi rebana. Dari segi istilah atau definisi, Hadroh menurut Tasawuf adalah suatu metode yang bermanfaat untuk membuka jalan masuk ke hati, karena orang yang melakukan Hadroh dengan benar terangkat kesadaran akan kehadiran Allah dan Rasulnya, lomba itu juga menjadi ajang apresiasi, peningkatan jalinan kolaborasi, dan momen perkenalan hingga promosi karya seni Marawis dan Hadroh di kota Bogor. Seni tradisional ya, seni tradisional juga seni muslim gitu ya, umat islam. Jadi kami setiap tahun ingin menyelenggarakan seni Hadroh atau Marawis yang ada di kota Bogor, yang alhamdulillah ternyata apresiasi ya dari masyarakat ternyata banyak komunitas Hadroh dan Marawis di kota Bogor ini. Dan memperkenalkan seni Marawis dan Hadroh ini masih dimulai dari tingkat anak-anak. Jadi ternyata ya alhamdulillah tadi kita lihat luar biasa anak-anak memainkan Marawis dan Hadroh.